Al-Fatihah Akan dibahas tentang generasi yang dicintai Allah Yang pertama adalah orang yang memiliki sifat sabar Hal ini karena keimanan seseorang sudah pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik ujian itu berupa kenikmatan atau sesuatu yang menyenangkan maupun berupa keburukan Atau sesuatu yang tidak menyenangkan Apabila hal itu kita lihat dari sisi duniawi Apapun ujian yang dihadapi Kalau seorang muslim ingin termasuk generasi yang dicintai Allah Maka dia harus memiliki kesabaran yang kuat Sabar dalam arti tetap bertahan Sebagai seorang muslim yang selalu dalam kebenaran Dimanapun dia berada dan bagaimanapun situasi dan kondisinya Allah subhanahu wa ta'ala memang sangat cinta kepada orang yang memiliki sifat sabar Sebagaimana disebutkan dalam firmannya Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa Mereka di jalan Allah Dan tidak lesu Dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah mencintai orang-orang yang sabar Quran surat 3 ayat 146 Kedua Yang termasuk generasi yang dicintai Allah adalah Orang yang bertawakal dan berserah diri kepadanya Dalam hidup ini Tugas manusia adalah berbuat dan berusaha dengan penuh perencanaan yang matang Berhasil atau gagalnya suatu usaha semua itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah sebaik-baik pengambil keputusan Meskipun demikian Seorang muslim yang telah berbuat dan berusaha secara maksimal Tapi tidak mencapai hasil seperti yang diinginkannya Tetap saja harus melakukan koreksi Melakukan evaluasi Atau muhasabah dari apa yang sudah dikerjakannya itu Apabila seseorang sudah bertawakal kepada Allah Maka bila ia mencapai hasil Dia mensyukurinya Dan bila ia gagal Dia tidak akan berputus asa Dengan demikian Orang yang bertawakal itu tidak lupa diri dikala senang Dan tidak putus asa dikala susah Karena itu Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad Maka bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya Quran surat 3 ayat 159 Masya Allah muslimin rahimahumullah Generasi ketiga Yang dicintai Allah dalam hidup ini Yang perlu kita bahas adalah Orang yang bertawabat dan membersihkan diri Dosa merupakan sesuatu yang sulit dihindari oleh manusia Karena itu seringkali dikemukakan bahwa Manusia yang baik memang bukan manusia yang tak pernah berdosa Tapi apabila berbuat dosa Dia tidak segan-segan mengakui kesalahannya Lalu menyesal Telah berbuat salah Dan memohon ampun kepada Allah Inilah yang disebut dengan taubat Untuk selanjutnya berusaha Untuk tidak mengulanginya lagi Dan inilah yang dimaksud dengan orang yang membersihkan diri Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Bahwa Allah sangat mencintai Orang-orang yang telah berbuat dosa Kemudian bertawabat Dan selalu berusaha untuk menjaga kebersihan dirinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang bertawabat Dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri Al-Quran surat 2 ayat 222 Agar taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka taubat harus memenuhi syarat-syarat Yang dijelaskan oleh syariat Yakni Menyadari bahwa kita memang melakukan kesalahan Menyesali Bukan malah bangga dengan dosa Yang kita lakukan Lalu Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi Bahkan Kalau perbuatan dosa itu Ada jenis hukumnya di dunia Maka Kita tidak ragu-ragu untuk menyatakan kesalahan kita Agar kemudian diberikan sanksi Sedangkan bila dosa yang kita lakukan itu Merugikan orang lain Misalnya mencuri, menipu, dan sejenisnya Maka kita bukan hanya minta maaf Kepadanya Tetapi juga mengganti Kerugian orang tersebut Bahasul muslimin Rahimahkumullah Keempat Yang merupakan generasi Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Orang yang berjuang Di jalan Allah Secara terorganisi rapi Hingga diumpamakan Seperti bangunan Yang berdiri pokok Yang antara satu dan yang lainnya Saling memuatkan Hal ini karena Islam merupakan agama Yang harus diperjuangkan Agar nilai-nilainya tegak Di atas semua agama Sehingga membawa kedamaian Ketentraman Ketentraman Dan kebahagiaan Itu merupakan sesuatu yang sangat berat Karena itu Beliau tidak berjuang sendirian Tapi melibatkan para sahabatnya Dalam satu barisan perjuangan Yang tersusun rapi Meskipun Meskipun beliau seorang nabi Yang diberi mujizat oleh Allah Bila menghadapi kesulitan yang berat Beliau tetap merencanakan dakwah secara matang Kalau nabi saja Berjuang tidak sendirian Apalagi kita Yang memiliki banyak sekali Kekurangan Karena itu Allah sangat cinta Kepada orang yang berjuang Di jalannya Secara jama'i Secara bersama-sama Dengan kerjasama yang baik Sebagaimana yang Allah firmankan Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang Yang berperang di jalannya Dalam barisan yang teratur rapi Seakan-akan Mereka seperti suatu bangunan Yang tersusun kokoh Quran Surat 61 Ayat 4 Dengan demikian Untuk menjadi generasi kecintaan Allah Perjuangan kita Masih panjang dan berliku Karena itu Diperlukan kesungguhan kita Untuk bisa mencapainya Apabila kita telah dicintai Allah Maka apa yang kita lakukan Niscaya akan memperoleh rilu'nya Sesuatu yang memang Sangat kita dambakan Masyulah muslimin Rahimahkumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan Taufiknya kepada kita sekalian Sehingga kita mampu berusaha Untuk menjadi generasi Yang dicintainya Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Hadanallah wa iyakum ajmain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!